kesempatan ini mahasiswa Tuhan memberikan kita untuk beribadah sama-sama dalam satu doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu atas kami, di mana kami boleh bersama-sama menyembah Engkau kekujian yang kami memiliki sama-sama. Kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu, pengurapan-Mu sedang tiasa bersama dengan kamu. Sehingga setiap penyampaian firman-Mu, itu kami boleh paham, kami boleh mengerti bagaimana kami sepatutnya hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu hari ini sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati kami kepada kemendahan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Ramai sudah berdoa. Amin. Hari ini kita belajar bagaimana kita mengerjakan sesuatu berdasarkan Tuhan. Di sini kita belajar yaitu dasar-dasar untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan di sini kita perhatikan apa dasar-dasarnya. Sehingga kita terlibat dalam proyeknya Tuhan. Karena kebersamaan kita yaitu mengemban proyek Tuhan. Di sini kita lihat dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Jadi versatu ayat 6 dan 7. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Yesus. Memang saudara sepatutnya aku berpikir demikian. Kan kamu semua. Sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut menerbagian dalam klasi karnia yang diberikan kepada aku. Baik pada waktu aku menjarakan maupun pada waktu aku membela dan menjubuhkan berita Injil. Saudara ku, ini sangat penting kita belajar dasar-dasar untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita tahu pekerjaan yang baik ini adalah ajaran Tuhan. Tuhan rindu agar kita melakukan pekerjaan yang baik. Tapi ini bukan supaya kita selamat. Ini perlu saya membawahi. Pekerjaan baik ini bukan supaya kita selamat. Tapi ini justru wujud bahwa kita sudah diselamatkan. Ini penting. Nah jadi ada pemahaman di luar sana. Suatu pekerjaan yang baik itu mudah-mudahan hati Tuhan lunak. Sehingga selamat. Begitu ya. Nah kita tidak memahami itu. Nah apa dasar-dasarnya kita mengerjakan pekerjaan yang baik? Nah tadi pertama dasarnya yaitu akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Pertama ada kemantapan hati yakin sepenuhnya. kata sepenuhnya. Being confident of this very thing. Jadi kata being confident of this very thing. Artinya bukan masa lalu, bukan masa akan datang, tapi masa saat ini kita hidup yang sekarang kita bernapas, kita yakin sepenuhnya bahwa Tuhan lah yang memimpin kita. Kesatu proyeknya Tuhan. Proyek mega ilai Tuhan. Maka dalam kelompok ini saya sering katakan ulang-ulang, kita ini mempaham KTB. Kelompok tumbuh bersama. Tidak ada yang merasa lebih dari yang lain. Tapi kebersamaan itu penting. Jadi untuk kita bisa mengerjakan satu pekerjaan yang baik dari Tuhan itu, memang harus ada unsur keyakinan sepenuhnya, bukan peristiwa yang lalu, bukan yang akan datang, tapi saat sekarang ini kita bernapas. Kalau kita memahipaham ini, mulai dari keyakinan sepenuhnya ini, inilah dasar awal. Bagaimana kita terlibat dalam proyek Tuhan. Sesudah kita diselamatkan, sesudah kita percaya karya Yesus sempurna di Kew Salib untuk menembus kita. Sehingga kita tidak jadi penonton, tapi kita melibatkan diri dalam proyeknya Tuhan. Ini kita bersyukur di sini, masing-masing berperan, sesuai dengan bagian yang Tuhan berikan kemampuan. Saya lihat daftar-daftar orang yang rindu melayani, ini akan bertambah. Contohnya hari Senin akan datang ini, kita belajar bagaimana mempersiapkan diri untuk berkhutbah dengan metode singkat, padat, jelas. Nah ini. Jadi ada hambanya juga, Tuhan siapkan itu penyata Charles Simomor. Awalnya dibatasi, cuma lima orang saja, bukan sebanyak-banyak. Tapi saya lihat jumlahnya bukan lima Pak Pendeta Samomor. Melebihi dari apa kapasitas yang sebelumnya dipikirkan. Tapi itu kenapa terjadi lonjakan jumlah orang mendapatkan. Karena punya keyakinan sepenuhnya, bukan separoh, tapi sepenuhnya mau melibatkan diri dalam proyek mega ilaih Tuhan. Karena untuk terlibat ini, tidak didesari oleh karena ada embel-embel, gelar, STH, MTH, apalah semua sejenis itu. Tapi karena mulai rasa yakin sepenuhnya, bahwa Tuhan sudah menentukan kita ada passion sendiri, ada satu semangat, ada satu gairah, bukan separoh, tapi sepenuhnya. Ketika ini menjadi bagian dalam hati kita, mendasarinya. Ini dasar-dasarnya. kita terlibat dalam proyek mega ilaih Tuhan. Sehingga nggak ada perasaan-perasaan yang lain, tapi yakin bahwa Tuhan memimpin kita ke arah itu. Karena kita semua ini punya potensi yang luar biasa. Tuhan berikan bagi kita. Dan potensi ini mulai Tuhan kembangkan kepada tiap orang. Oleh contoh, saudaraku. Ini depan olah ini awalnya dari beberapa orang. Tapi Tuhan taruh dalam hati orang-orang yang memang mau terlibat dalam pelayanan. Dia yakin waktu berkarya. Dasar yang kedua. Bagaimana seseorang bisa terlibat dalam proyek mega Tuhan. Sesudah memiliki, yakin sepenuhnya. Yang kedua apa di sini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Siapa ia di sini? Tuhan sendiri. Jadi pentingnya kita berdoa supaya Tuhan lah yang menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita ke bagian-bagian yang secara spesifik. Karena kita ini kalau ibar dokter, bukan dokter umum. Tapi dokter spesialis. Ini yang Tuhan mau. Dan kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bukan umum, tapi spesialis. Inilah yang Tuhan mau kerjakan di antara kita. Sehingga kita bisa melayani kepada orang-orang yang sudah dijangkau. Tapi Tuhan bawa kita ke sana. Kemarin ada yang memang Tuhan berkebeban. Untuk pelayanan yang namanya parenting. Itu bagian-bagian yang Tuhan mau kerjakan. Kenapa? Perlu kesembuhan-kesembuhan secara batin. Tidak semua orang bisa ke arah sana. Tapi ada bagian-bagian Tuhan taruh dalam hatinya untuk melayani bagian-bagian itu. Dan dia betul-betul serius bilang itu. Maka banyak orang akan diubahkan. Banyak orang disembuhkan hatinya. Tapi yakin juga bahwa Tuhan lah yang memimpin dia ke arah pekerjaan itu. Bukan kehendak pribadinya, tapi kehendak Tuhan yang dalam dirinya dia yakin dalam doa, dia sungguh-sungguh Tuhan memimpin dia ke arah itu. Dan dia laksanakan itu. Dan akan terjadi sesuatu ledakan kepada jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Jadi maka sering saya katakan kepada beberapa pengurus yang ada. Sudah siap gak kita menampung jiwa-jiwa ini? Tuhan ingin ada satu kesiapan yang itu betul. Ketika kita siap, maka jiwa-jiwa lagi, makin bertambah lagi, bertambah lagi. Kita perlu belajar lagi, belajar lagi, dan terus praktik lagi. Belajar, praktik, belajar, praktik, belajar, praktik. Maka akan terlihat bagaimana Tuhan berkarya dengan dasar kepada kita tiap-tiap masing-masing. Nah ini Tuhan akan kerjakan itu kepada kita masing-masing. Tuhan akan melawat kita yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan. Dan Tuhan kerjakan dalam kita ini. Tuhan nyatakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Yang belum pernah timbul dalam hati kita. Tuhan nyatakan itu dengan luar biasa. Dan Tuhan tidak melihat tentang embel-embel tadi. Karena kemarin ada orang berasa, aduh kalau untuk belajar, untuk melayani, itu kan khusus pendeta-pendeta. Saya jelaskan langsung. Ini bukan khusus pendeta. Khusus yang mau rindu, diperlengkapi. Menjadi pelayan Tuhan yang ada. Kenapa saya jelaskan itu? Karena jangan merasa seolah-olah ada perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain. Seolah-olah, waduh ini pendeta. Seolah pendeta di Agungku besar banget. Yang besar itu adalah Tuhan. Dia makin besar, kita makin kecil. Dia makin bertambah, kita makin berkurang. Jadi tidak perlu nama kita yang menunjuk, tapi nama Tuhan yang menunjuk. Apapun yang kita kerjakan itu, pusatnya adalah Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Jadi, sesudah kita punya keyakinan dan Tuhan yang memulai pekerjaan itu, baru kita juga mengerjakan selanjutnya. dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, sudah aku, kalau Tuhan sudah memulai dan bekerja dalam hati kita, dan kita terlibat dalamnya, dan kita berdoa Tuhan, mampukan saya untuk meneruskan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya. Yang Tuhan nyatakan kepada saya. Yang Tuhan memberikan itu kepada kita. dan kita berdoa. Kita berdoa bukan soal makan dan minum, santan dan pangan. Bukan itu lagi doa kita. Walaupun kita membutuhkan itu. Tapi pusat doa kita, Tuhan, sepanjang saya hidup, bernapas saat ini, sebagai suatu kesempatan yang baik, dan saya terlipat dalam proyek mega ilaih Tuhan. Dan kita hanya berkata, Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku. Cita-cita kita. Apa cita-cita kita yang sungguh? Dalam waktu kita hidup ini, Tuhan memakai kita menjadi alat kita untuk menjangkau jiwa-jiwa dan mengenali Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan di bawah kolor langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya dapat diselamatkan. Siapa yang memberitakan itu? Kita yang terlibat dalam proyek itu. Sesudah kita memahini Tuhan yang bekerja dan Tuhan memberikan kita tugas mengemban seterusnya. Dan apa disini? Sebenarnya ada satu hal yang saya tidak bukakan. Tapi yang jelas, apa saja yang kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Disinilah rahasianya bahwa orang yang bekerja dalam proyek menggantikan Tuhan. Tuhan sudah siapkan upah. Upah inilah. Kalau sudah dunia ini, semua bersifat sebentar. Tapi upah itu siapkan. Yang bersifat kekal. Yang tidak pernah layu. Tapi dinyatakan kepada kita. Makanya Paulus pernah berkata begini. Aku telah mengakhiri pekerjaan yang baik. Dan sekarang telah tersedia bagiku. Mahkota. Tapi bukan hanya kepada aku saja. Tapi kepada setiap orang yang merindukan. Tentu kita adalah orang-orang yang merindukan. Bukan hanya ketemu dengan pribadi Yesus. Tapi juga kita rindu. Upah itu tersedia. Bagi kita yang melibatkan diri dalam proyek itu. Sudara kisah Tuhan. Kalau itu dalam hati kita saat ini. Maka Tuhan akan memimpin kita ke berbagai hal pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan Tuhan nyatakan itu. Sudara kisah Tuhan. Ada beberapa hal tadi. Pertama kita yakin sepenuhnya. being confident of this very thing. Yakin sepenuhnya. Bukan mendua hati. Kedua, Tuhan yang bekerja. Memulai satu proyek itu. Dan kita yang meneruskan. Tuhan memberikan contoh. Tuhan itu enggak pernah hanya menyuruh. Tapi contoh. Contoh-contoh itulah. Kita teruskan lagi. Dan tadi bekerja di antara kamu. Kata bekerja di antara kamu dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dengan bahasa Inggris berbeda. Tadi yang baik di antara kamu. Seolah-olah terpisah. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan di sini. Bukan di antara. Tapi di dalam. Nah, di dalam. Jadi saya akan baca di sini. Being confident of this will think that he who has begun a good work in you. Bukan between you. Bukan among you. Tapi in you. Jadi roh kudus bekerja kepada setiap orang. Maka setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan juga langsung dimateraikan dalam hatinya itu roh kudus. Dan memulai roh kudus bekerja dalam diri kita. Kalau kita buka di dalam Ephesus itu dikatakan bagaimana kita mengalami satu pengalaman yang baru yang belum pernah sebelumnya kita alami. Bagaimana roh kudus bekerja. Kalau kata matri itu sesuatu yang nggak mungkin lagi dipisahkan. Sudah melekat. Dan begitulah. Jadi roh kudus bekerja di dalam kita. Kalau bekerja dalam diri kita. Tidak ada yang bisa menghambat. Tuhan terus kerjakan. Itulah pernyataan daripada aku sendiri. Aku rela bukan hanya masuk penjara. Tapi aku juga rela menjadi satu ikatan atau satu kesatuan. bagaimana roh kudus mengimpin sampai akhir hidup. Bahkan kalaupun itu mengalami maut sekalipun. Mati. Saya siap. Itu bukti adalah kesatuan. Itu luar biasa. Nah mungkin kita belum sampai kepada puncak seperti itu. Tapi satu hal yang kita perlu pahami. Bahwa pekerjaan baik yang Tuhan siapkan itu. Dasar-dasarnya pertama ada keyakinan sepenuhnya. Bahwa Tuhan bimbing kita karena itu. Being confident of this world. Yang kedua. Tuhan yang juga yang mulai pekerjaan baik itu. Bukan kita awalnya. Bukan kita cari-cari. Apa ya pekerjaan baik itu? Enggak. Tapi Tuhan sudah bekerja dalam diri kita. Dan kita tinggal melakukan saja. Apa contohnya pekerjaan baik? Misalnya bersaksi. Bagaimana Tuhan berkarya. Kalau ibu tiar bisa bersaksi. Bagaimana dulu sulit tidur. Bahkan minta obat pada dokter-dokter pun juga. Jangan dululah. Tapi sekarang dia bisa mandi pagi-pagi. Dan sembuh. Itu satu kesaksian yang gak bisa dibantah orang. Karena Tuhan bekerja. Di dalam hidup ibu tiar. Tuhan bekerja. Dalam hidup ibu ria. Tuhan bekerja. Dalam hidup. Penetak tersambung orang. Tuhan bekerja. Kepada tiap-tiap kita masing-masing. Saya enggak sepuluhkan semuanya. Kalau ini yang menjadi tujuan kita. Maka Tuhan akan dasar bekerja. Karena kita yakin sepenuhnya. Bahwa dalam segala keadaan. Tuhan mengerjakan lebih daripada apa yang kita harapkan. Tuhan bekerja dengan dasar dan luar biasa. Memakai kita ke suatu hal. Pengalaman-pengalaman yang baru dan baru terus. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan hari ini. Hambamu sangat terbatas menjelaskan. Tetapi roh kudus menjelaskan kepada kami masing-masing. Sehingga kami semua menjadi orang-orang yang handal. Orang-orang yang luar biasa. Karena Yesus luar biasa. Bahkan semua pengikutnya luar biasa. Memberikan kemampuan. Memberikan kesanggupan dalam hidup kami. Sehingga pekerjaan kami lakukan itu. Meneruskan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan kami percaya sampai pada waktunya. Kami tetap setia mengerjakan itu. Dan tersedia bagi kami. Upah yang tidak pernah layu. Diberikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam naus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Halu ya. Amin.